Hai semua, hari ini kita akan membuat kue kukus tradisional yang super duper enak, lembut Cara membuatnya sangat mudah dan suami terus menerus minta dibikinin kue ini Bahan pertama kita gunakan 200 gram gula merah, ini sekitar 1,5 gelas belimbing Kemudian tambahkan 800 ml santan kelapa, ini sekitar 3,5 gelas belimbing Jangan lupa juga tambahkan 1,5 sendok teh garam Kemudian nyalakan api, ini kita masak menggunakan api sedang saja sambil diaduk-aduk hingga tercampur rata dan mendidih Nah jika adonannya sudah mendidih seperti ini, langsung matikan apinya, kemudian kita angkat Masukkan adonan di dalam wadah ini sambil kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil Dan sekarang adonan gula merahnya kita aduk hingga benar-benar dingin Dan jika sudah dingin seperti ini, kita sisihkan dulu Kemudian kita gunakan 150 gram tepung beras, ini sekitar 15 sendok makan 40 gram tepung tapioca atau tepung kanji, ini sekitar 4 sendok makan Lalu ini kita aduk ya hingga tercampur dengan rata Dan sekarang adonan gula merah yang sudah dingin kita masukkan secara bertahap di dalam bahan kering Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata, pastikan benar-benar tercampur dengan rata Dan setelah itu masukkan semua sisa adonan, kemudian lanjutkan aduk Dan sekarang kita akan membuat adonan kedua 100 gram tepung beras, sekitar 10 sendok makan Kemudian 20 gram tapioca, ini sekitar 2 sendok makan Dan kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, kemudian ini kita aduk rata Lalu kita tambahkan juga 500 ml santan kelapa Kemudian kita masukkan 2 sendok makan gula pasir Lalu ini kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Dan sekarang kita sediakan cetakan Di dalam cetakan kita oleskan minyak goreng agar nanti kuenya lebih mudah dikeluarkan Dan sekarang kita masukkan adonan gula merah yang sudah kita buat tadi Kita masukkan di dalam cetakan, pastikan adonannya diaduk dulu ya Nah disini adonannya aku tuang setengah bagian aja ya Setelah itu kita masukkan adonan di dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya Dan untuk adonan pertama kita kukus selama 15 menit Setelah 15 menit dikukus langsung kita buka tutup kukusan Kemudian kita masukkan adonan putihnya Pastikan sudah diaduk terlebih dahulu ya Lalu ini kita tutup dan kukus selama 35 menit Hmm ini aromanya benar-benar harum banget Sekarang kita keluarkan dari dalam kukusan Nah poin pentingnya pastikan kuenya benar-benar dalam keadaan dingin Baru bisa dikeluarkan dari dalam cetakan Dan ini dia kuenya udah jadi siap disajikan Sebagian kuenya tadi sudah dimakan Karena udah gak sabar Aromanya benar-benar harum Ini rasanya benar-benar super duper enak banget Teksturnya sangat lembut Kenyal di dalam mulut Manisnya pas Sangat cocok buat teman ngeteh atau ngopi Pokoknya ini salah satu kue tradisional yang paling aku favoritkan Karena rasanya emang seenak itu Cara bikinnya juga sangat gampang Di daerahku kue ini disebut kue talam gula merah Di daerah kalian disebut kue apa? Tulis di kolom komentar ya Oke jika kalian suka dengan resep ini Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya